Intro Perpanjangan kontrak berjalan mulus, Leo ingin ciptakan sejarah di AC Milan. Winger AC Milan, Rafael Leao, memberi sinyal positif soal perpanjangan kontraknya dengan menyatakan ingin membuat sejarah di San Siro. Salah satu investasi besar AC Milan saat ini adalah deretan pemain muda yang tampil moncer di Liga Italia musim 2021-2022. Mulai dari Sandro Tonali, Theo Hernandez, Ismail Benenser, Vika Yotomori, dan lain-lain menyita perhatian para penggemar sepak bola setelah tampil impresif bersama AC Milan. Salah satu yang baru-baru ini menggagerkan publik adalah Rafael Leao. Pemain tim NOS Portugal itu menjadi sosok krusial di liri depan AC Milan saat ini. Punya teknik yang mumpuni dan insting menyerang kualitas premium, membuat Rafael Leao dikagumi para penggemar AC Milan dan dikadang-kadang akan menjadi bintang di masa depan. Kini, AC Milan punya agenda untuk memperpanjang bintang mudanya di dalam waktu dekat, padahal masa baktingnya masih aktif hingga tahun 2024. Perpanjangan kontrak dilakukan Rosso Dari untuk memagri Rafael Leao dari lirikan klub lain karena kualitas sang pemain sudah melalang buana se-anterio Eropa. Dikutip dari laga Zeta dello Sport, Rafael Leao telah memberi sinyal positif untuk perpanjangan kontrak tersebut. Mantan pemain lilai itu mengaku sudah sangat merasa nyaman bersama AC Milan dan ingin menciptakan momen manis yang bisa dikenang selamanya. Saya baik-baik saja di sini, Milan adalah rumah, saya ingin membuat sejarah di sini, saya ingin nama saya suatu hari nanti, mungkin ketika saya berhenti bermain untuk dimasukkan ke dalam museum Rosso Dari, kata Leao. Mengenai perpanjangan kontraknya, Leao menyatakan sudah ada pembicaraan dengan AC Milan dan komunikasi berjalan lancar, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Saya sudah mulai berbicara dengan pengacara saya tentang perpanjangan kontrak dan kita akan lihat nanti, Pungkas Leao. Di sisi lain ada juga beberapa pemain yang saat ini masih didekati Paulo Malini dan Ricky Masra agar mau perpanjangan kontrak. Frank Kesi dan Alessio Romagnoli adalah dua pemain yang kontraknya akan habis akhir musim ini atau Juni 2022. Hingga saat ini belum ada respon positif dari kedua pemain tersebut, maka pada Januari 2022 Romagnoli dan Kesi bisa melakukan perjanjian prakontrak dengan klub lain. Apabila dua pemain tersebut tak segera tanda tangan kontrak baru, maka AC Milan harus perelakan kepergian tanpa meraup keuntungan, seperti Hakan Calanaglu dan Gianlu Gini Donnarumma di awal musim ini. Pioli Minta Striker Milan Jangan Egois AC Milan gagal menang saat menyamu Inter Milan di leg satu semifinal Coppa Italia 2021-2022. Stefano Pioli meminta para striker Rossoneri agar tak egois di Lindopa. Saat bertanding di San Siro pada Rabu dini hari, Milan bermain 0 sama dengan Nerazzurri, skor leg satu semifinal Coppa Italia selesai dengan skor akhir 0-0. Milan dicatat oleh ESPN FC Mappu membukukan 13 tembakan dan tiga percobaan Milan yang mencapai sasaran. Peluang terbaik Milan dicatatkan oleh Alexis Selemachers pada menit ke-10. Tenangan jarak jauhnya masih bisa diselamatkan oleh Samir Handovic. Rafael Leão menjadi pemain depan Milan yang paling sering menembak. Di sepanjang duel dengan Inter, pemain Portugal itu mampu melepaskan tiga syut, satu on target. Dalam dua pertandingan terakhir, Milan cuma bisa mencatat satu gol, mereka sudah menggapai tiga hasil seri beruntut. Soal kinerja lini depan, Pioli pun meminta para strikernya agar bisa lebih bekerja sama. Milan akan melawan Napoli pada lanjutan Liga Italia. Pertandingan akan digelar di Stadio Diego Armadano Maradona pada hari Senin dini hari. Kalau Anda mendapati rekan setim ada di posisi yang lebih baik, Anda harus mengoper bolanya. Saya merasa kami merasa kurang sesuatu pada malam ini dan di bola umpan terakhir, kata Pioli di Football Italia. Kami mempunyai peluang, kami tidak akan bisa mempunyai enam atau tujuh peluang melawan tim seperti Inter. Tapi kami membuat mereka kerepotan dan harus bisa lebih presisi lagi saat melawan Napoli, kata dia menambahkan. Pioli frustasi lihat Milan sulit cetak gol lawan Inter. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan pandangannya terkait hasil imbang timnya melawan Inter Milan. Pioli sangat menyayangkan kegagalan timnya untuk mencetak gol dalam pertanian ini. Milan menjamu Inter pada leg pertama semifinal Coppa Italia pada Rabu dini hari. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di San Siro. Menurut data dari Lega Serie A, Milan punya 13 tembakan dengan 3 yang mengarah ke gawang, akan tetapi Rosleri gagal memanfaatkan peluang yang mereka miliki menjadi gol. Hasil ini membuat kedua tim punya peluang yang sama besarnya pada leg kedua nanti. Milan akan berstatus tandang dalam pertemuan kedua pada 20 April 2022. Pioli mengaku kecewa melihat anak asunya gagal mengkonversi peluang menjadi gol meski mereka mempunyai sejumlah peluang di pertandingan tersebut. Jika Anda memiliki rekan setim di posisi yang lebih baik, Anda harus mengopernya, kata Pioli. Saya merasa kami kekurangan sesuatu malam ini, dan penyelesaian akhir, dan di bola terakhir. Kami memiliki peluang, kami tidak bisa memikirkan memiliki 6 atau 7 melawan tim seperti Inter. Tapi kami memang menyebabkan masalah bagi mereka dan harus lebih tepat melawan Napoli. Setelah melawan Inter, bilangan akan menghadapi Napoli dalam ajang Serie A, Pioli mengaku tidak memikirkan Napoli saat memilih susunan pemain untuk derby della Madonina ini. Saya memiliki tim yang terbaik untuk pertandingan khusus ini berdasarkan juga pada karakteristis taktik selanjutnya. Saya sama sekali tidak memikirkan Napoli. Itu adalah ujian lain yang sangat sulit, tapi semakin keras rintangannya semakin memuaskan untuk diatasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!